Intro PDAM Bandermasih Banjarmasin akan melakukan evaluasi terhadap semua intake ataupun reservoir akibat bencana banjir sehingga kedepannya mesin memompah banyu yang berada di jalan sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebagai pendistribusian ke pelanggan ke dataran dan moyah banjir agar banyu tetap lancar ke pelanggan untuk kabar selengkapnya mari kita simak yang satu ini PDAM Bandermasih Banjarmasin akan melakukan evaluasi terhadap semua intake ataupun reservoir akibat bencana banjir sehingga kedepannya mesin memompah banyu yang berada di jalan sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebagai pendistribusian ke pelanggan ke dataran dam wayah banjir agar banyu tetap lancar ke pelanggan Direktur Umumuan Pemasaran PDAM Bandermasih, Parida Ariyati, Wayetakuni, Prima TV, Jalan Kamarian Selasa, 26 Januari 2021 madahkan banjir ini sempat membuat produksi banyu berasi PDAM Bandermasih terganggu lantaran mesin pompa banyu atau boster yang ada di jalan sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Turut Tarandam PDAM pun menghentikan operasionalnya sebagai langkah antisipasi menghindari kerusakan pendistribusiannya hanya mengandalkan IPA 2 di jalan Pramuka Banjarmasin Timur sehingga mesin pompa yang ada di boster sungai Tabuk Ujar Parida Ariyati harus ditinggikan Kami kemarin itu kan terserang ikut juga terdampak PDAM Bandermasih terutama itu adalah yang pengambilan air baku kita di sungai Tabuk itu sempat berhenti beberapa hari ya karena pompanya sudah terendam air mengakibatkan layanan kita itu turun sekitar 40% kemudian pengolahan air di sungai Lulut juga berhenti satu hari kemarin tetapi kita mengumpayakan 24 jam berapa hampir semingguan itu pompa air untuk pompa air keluar itu tidak henti-henti jadi alhamdulillah di sungai Lulut itu hanya sehari kita mengalirnya dan kita di sungai Tabuk juga memompak 1x24 jam selama beberapa hari itu tidak henti-henti kita memompak air alhamdulillah bisa kembali kita pelayanan walaupun air di depannya masih ada tapi pompa bisa kita pertahankan untuk tetap di sejalan ya artinya kita kan ini menjadi pelajaran ya bahwa kemarin-kemarin kita sama sekali tidak menyangka seperti ini ini berarti ke depan kami akan tentu saja mengevaluasi evaluasi apa-apa yang perlu kita perbaiki apa-apa yang perlu kita agar walaupun terjadi lagi seperti ini kita tidak lagi kelabakan seperti itu ditinggikan ke apa-apa yang disini? ya seperti itu ketua komisi 2 di peri Banjarmasin M. Paisal Harihadi berharap kejadian ini bisa diambil manfaat wanpelajaran supaya ke depannya pompa banyu atau reserpoir PDM Bandarmasi ini keada terandam lagi wayah banjir politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan bila permasalahan ini akan dimasukkan ke dalam kelausur Raperda perubahan badan hukum PDM Bandarmasi sehingga bila kemungkinan terjadi banjir lagi di tahun mendatang sudah bisa diantisipasi ini dampak banjir tadilah dampak banjir tadi ada beberapa sektor yang terendam kami berharap bahwa dengan pengalaman kejadian ini kita memasuki ke perseruda ini bisa dimasukkan ke dalam bisnis plan-nya PDM nanti sehingga kalau terjadi lagi hal demikian ini sudah bisa kita antisipasi kemarin kan secara mandiri, manual mereka membentuk semacam penteng panggul panggul kemudian dipompas sehingga pendistribusi RPC bisa tetap terlayani kami berharap bahwa depannya ini ditimikkan dan masuk dalam bisnis plan-nya PDM selamat menikmati selamat menikmati